Hai kali ini belajar Corel draw Corel draw yang akan saya buat adalah merubah flyer atau brosur menjadi banner flyer itu ukurannya kecil menjadi banner ukuran yang besar di flyer itu ukurannya adalah ini A5 kita mau bikin banner ukuran misalnya aja 6x1 meter ini tinggal di copy terus di paste lalu kita linen 6x1 meter kita buka nah seperti ini ini ukuran yang awal Hai ukurannya masih 148 mm kali 210 mm ini ukuran A5 Nah kalau A4 dia lebih besar A3 lebih besar lagi dan yang akan kita bikin itu sangat besar yaitu ukuran 6 meter atau 6000 mili kali 1 meter atau Hai seribu mili seribu mili meter kertasnya sudah berubah Hai sudah berubah terlihat seperti ini karena sangat panjang mungkin kita bikin saja ukuran 5 meter atau 5000 mili meter nah seperti ini ini jika langsung dibesarkan Hai nah terlihat di sini ada banyak shadow yang pecah dan ini ada garis yang sangat kecil Hai jadi bagaimana jika ada garis itu jika dibesarkan maka akan tetap besar seperti ini kita zoom dulu Hai shadow nya kita hapus saja Hai dan garisnya ini kan agak besar tapi ketika diperbesar dia garisnya tetap segini maka akan diingatkan kecil caranya adalah dengan mengklik dua kali ikon light ini Hai lalu nah disini kita scale with objek kita centang lalu Oke jadi nanti pas dibesarkan dia akan ikut besar juga Hai ini terbesarkan kita lihat nah dia tetap besar garisnya seperti itu itu yang hal-hal yang perlu diingat Hai lalu Ayo kita buat dulu ini kita geser samping kita buat satu kotak ukuran 5 kali 1 meter hai 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 caranya adalah dengan mengklik seperti ini Ayo kita klik transform Hai ini dicentang diilangin dulu kita ganti seukuran kertasnya yaitu 5000 5000 kali 1 meter Hai kenapa saya pakai milimeter karena biar lebih detail seorang desainer itu bisa sangat detail bahkan sampai ke milimeter lalu kita ketengahkan caranya adalah dengan menekan tombol P P P pada keyboard atau dari objek pilih align and distribute nah center to page P atau tekan di keyboard itu tombol P kita klik nah di tengah-tengah dia misalnya disini kita tekan P nah dia langsung di tengah-tengah ini lalu kita kenapa dibikin kotak seperti ini karena biar nanti nggak ribet misalkan ini mau kita taruh di tengah-tengah sini di tengah-tengah sini kita klik ini lalu kita tekan C dia akan ke tengah tekan E nah dia akan ke tengah bawah nah seandainya tidak ada ini maka kita akan ribet dari sini kita klik objek align and distribute nah harus pilih ini nah disini pilihannya objek to page nah klik lalu kita ketengahin nah dia ke tengah bawain nah seperti itu tapi dengan adanya ini kita lebih mudah nanti seperti itu makanya saya sarankan untuk membuat kotak seukuran kertasnya seperti itu lalu lalu kita mulai pindahkan satu-satu desainnya tinggal di geser seperti ini misalkan kita lata kiri tekan L seperti ini nah tinggal disesuaikan saja misalkan disini ini tetap di tengah karena ini konten yang mau ditonjolkan ini terserah misalkan disini bentuknya jadi berubah pasti akan ada perubahan karena dari bentuk portrait menjadi landscape bentuknya pun ini agak kotak menjadi sangat panjang pasti ada yang berubah desainnya tapi kita hanya geser-geser saja ini kita ekstrak ke kanan ekstrak konten nah kita ambil gambar ini aja ini kita buang del tekan tombol del delete nah ini bisa kita taruh disini atau gimana terserah kita ini ada efek transparentnya caranya kita menghilangkannya klik ini transparent tool nah kita pilih non no transparency nah maka dia akan kembali seperti semula misalkan ini kita mau taruh di background misalkan disini ya kita seukuran ini aja ini ukurannya untuk mengetahui ukurannya kita klik transformation nah ini tingginya 1 meter ini akan kita bikin 1 meter ini kan 1500 1,5 meter nah kalau seperti ini ini tidak dicentang maka ini akan berubah tapi dia menjadi gepeng kita coba ya 1000 kita taruh apa ya 1000 kebesaran 1000 nah akan gepeng ini jelek ya jadi untuk proportional kita klik ini kita klik ini proportional nah kita klik ini nya 1000 1000 mm nah dia proportional kita tengah terpengah sini atau bisa kita klik ini klik ini lalu klik ini objek kedua nah tekan E untuk center vertikal tekan C untuk center horizontal nah karena kita menaruhnya di pinggir sini maka tekan huruf R center center light atau kanan nah seperti ini ya lalu kita setting jika ini mau kosong kosong bisa seperti ini lebih bagusnya ini ditaruh di dalam objek sini caranya adalah dengan menambahkan objek klik power clip lalu play seperti ini lalu tinggal klik misalkan ini ini sudah di dalam jadi kalau kita berubah jalan kan nah dia akan ikut pindah dia sudah masuk ke dalam kotak ini nah setelah seperti ini sebenarnya sudah selesai kita tinggal atur-atur aja misalkan ini ntar disini nah keterangan ini jika perlu bisa kita slip-slipin aja misalkan disini ini pun demikian tinggal kita taruh ini pun demikian ini pun demikian kita geser-geser atau misalkan ini kebesaran kita kecilin seperti itu ya demikian tutorial ini tutorial membuat flyer atau brosur yang sudah kita buat menjadi banner dalam ukuran besar semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih